Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan syatwa alafiat Dan selalu dalam hidungan Allah ya Di pertemuan kali ini, Budawi mau ngajakin teman-teman Untuk belajar sama-sama Mengetahui atau mentauladani salah satu sifat Rasulullah SAW Yaitu tolong menolong dan kerjasama Nah teman-teman, apa sih tolong menolong itu? Tolong menolong adalah salah satu perilaku atau ahlak terpuji Yang harus dimiliki oleh kita yaitu seorang muslim Nah tolong menolong tujuannya adalah Untuk meringankan beban orang lain Nah tolong menolong dan kerjasama ya teman-teman Tujuannya untuk meringankan beban orang lain Nah ingat ya teman-teman Tolong menolong bolehnya dilakukan Untuk hal-hal yang baik saja Tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang tidak baik Salah satu contoh Tolong menolong yang bisa teman-teman lakukan di rumah adalah Membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumahnya Misalnya membantu ibu menjaga adik di rumah Itu bisa ya teman-teman Terus salah satu contoh kerjasama Salah satu contoh kerjasama Itu teman-teman ketika di sekolah Bisa melakukan tiket bersama-sama di sekolah Bersama teman-teman ya teman-teman Seperti itu Nah ingat ya teman-teman Tolong menolong hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang baik saja Tidak boleh tolong menolong dalam hal-hal yang tidak baik Kata Allah di surat Al-Ma'idah Di potongan surat Al-Ma'idah ayat 2 Allah menjelaskan Bahwa tolong menolonglah kamu dalam hal-hal yang baik Tidak boleh tolong menolong dalam hal-hal yang berbuat dosa Maka siksaannya itu berat teman-teman Makanya teman-teman harus tolong menolongnya dalam hal-hal yang baik saja Seperti itu teman-teman Nah salah satu contoh tolong menolong yang bisa teman-teman lakukan selain membantu ibu di rumah atau bisa juga ya membantu teman Ada juga salah satu sifat tolong menolong yang harus teman-teman toladani Nah sebelumnya kita lihat sama-sama apa sih itu Nah teman-teman berikut adalah salah satu contoh yang bisa teman-teman lakukan juga ya dalam hal tolong menolong Misalnya membantu anak yang kurang mampu Nah membantu anak yang kurang mampu merupakan salah satu sifat terpuji juga ya teman-teman Nah itu pun diajarkan oleh Rasulullah SAW Misalnya anak yang diberi bantuan pasti akan merasa senang teman-teman Karena ia sangat memerlukannya Nah bantuan yang menurut kita terlihat kecil bagi anak yang bemerinya Yang mendapatkannya akan terasa besar Wah Masya Allah Nah teman-teman jangan lupa ya untuk selalu berinfak jika teman-teman memiliki harta yang lebih seperti itu teman-teman Nah bagaimana teman-teman Semoga setelah teman-teman mengetahui sifat taulah dan dari Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW ajakan kepada kita yaitu tolong menolong dan kerjasama Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya di kehidupan teman-teman sehari-hari Karena salah satu adab-adab yang baik itu yaitu mentolodani adab-adab Rasulullah SAW Oke itu materi dari Budawi hari ini Semoga bermanfaat untuk kehidupan teman-teman Cukup dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah tetap semangat ya